Putri Ular Putih Jilid 5 Bab 13 Elama pertempuran berlangsung, kesuksian ditahan di tempat perlindungan dan dijaga oleh seorang pendeta. Ia tidak mengerti mengapa hujan turun deras sekali. Namun ia mendengar bahwa ular putih dan ular hijau membawa sepasukan manusia air untuk membanjiri biara. Ia pun mendengar bahwa untuk mencegah banjir pendeta Fahai meletakkan jubahnya di tepi sungai. Ia juga tahu bahwa sekalipun biara tergenang air, ia akan tetap selamat. Ia yakin akan kemampuan istrinya. Seorang pendeta tiba-tiba masuk tergopoh-gopoh, mengatakan bahwa ular putih dan ular hijau telah datang menyerang biara. Kesuksian sangat senang mendengarnya. Pendeta yang lain menambahkan, ia tidak perlu merasa khawatir karena pasukan surga pasti akan mampu mempertahankan biara. Dengan kesaktian dan jumlah pasukan yang besar yang tersebar di seluruh kota, mereka pasti tidak terkalahkan. Kegembiraan hati Kesuksian pun musnah. Fasan, pendeta penjaga, berkata kepadanya. Pertempuran sudah mencapai pintu masuk biara. Ini benar-benar peristiwa luar biasa. Aku ingin melihat. Keluar. Dan kau. Kalau tuan mau melihat keluar, silakan, jawab Kesuksian. Kuharap kau tidak akan melarikan diri, sahup pendeta khawatir. Melarikan diri seru Kesuksian. Kemana? Kalau tidak bertemu Fahai, aku pun pasti akan mati. Jawaban Kesuksian melegakan hati Fasan. Ia lalu berkata, tetaplah duduk di sini. Aku akan segera kembali. Pergilah. Aku tidak akan melarikan diri, ulang Kesuksian. Tetapi begitu pendeta meninggalkan ruangan, hujan berhenti. Bintang dan bulan muncul di langit. Kesuksian berjalan keluar untuk melihat keadaan di luar. Tak seorang pun terlihat di sana. Sekarang tiba saatnya aku melarikan diri, ujarnya. Karena semua orang berada di depan, aku akan melarikan diri dari pintu belakang. Dengan demikian tidak seorang pun akan melihatku. Perlahan-lahan Kesuksian mengendap-endap menyeberangi halaman biara dan akhirnya ia berada di pintu gerbang. Dengan gembira ia membukanya, menyelinap keluar, dan menutupnya kembali dengan hati-hati. Karena tidak tahu arah dan tujuan, Kesuksian berjalan saja mengikuti kehendak kakinya. Jalan itu berakhir di sebuah desa. Sambil melangkahkan kaki ia membayangkan bagaimana akhir pertempuran itu. Bila istrinya menang, ia pasti akan mencari Kesuksian. Tetapi bila istrinya kalah, paling tidak ia telah berada di luar biara. Itu jauh lebih baik, karena ia tidak ingin menjadi pendeta. Kemudian Kesuksian tiba di sebuah bangunan bersegi delapan. Ia mendongakan kepalanya ke atas. Bulan dilihatnya mulai tenggelam di barat. Kesuksian berniat untuk sejenak beristirahat hingga datang fajar. Baru kemudian ia akan memikirkan rencana selanjutnya. Ia lalu membaringkan tubuhnya di sebuah bangku batu, dan jatuh teridur. Kesuksian, bangunlah terdengar teriakan. Seseorang. Kesuksian terkejut dan terbangun. Ia tidak dapat melihat siapa yang memanggilnya, karena matanya masih kabur oleh kantuk. Dari mana tuan tahu nama saya tanya Kesuksian heran. Bukan saja namamu yang ku ketahui, aku juga tahu mengapa engkau melarikan diri. Kesuksian duduk dan menyeka matanya. Orang itu tidak bertopi, tetapi berpakaian seperti pendeta Buddha. Kemudian lelaki tua itu berkata, gunung emas berada di dekatmu. Aku yakin kau tak akan dapat memicinkan mata. Kesuksian terkejut. Orang ini benar-benar mengetahui kesulitan yang ia alami. Dengan penuh hormat ia membungkukan badannya, kakek, tolonglah hamba. Pendeta Fahai adalah manusia yang berbahaya. Tetapi siapa sesungguhnya nama tuan? Orang tua itu melihat kesekeliling untuk meyakinkan diri bahwa tak seorang pun berada di dekatnya kecuali mereka berdua. Aku adalah peritua dari Kutub Selatan. Oh seru kesuksian dengan gembira. Jadi tuankah yang telah memberikan rumput abadi kepada istri saya. Dan berkat badi itulah saya hidup kembali. Saya benar-benar bersyukur dapat berjumpa dengan tuan. Dengan demikian saya bisa mengucapkan terima kasih. Sambil berbicara, kesuksian berlutut memberi hormat. Mohon katakan kepada saya, apa yang harus saya lakukan tanyanya sambil bangkit berdiri. Aku sengaja datang kemari untuk menyuruhmu. Pulang ke Hangzhou, kata orang tua itu. Hangzhou, saya memang berasal dari sana. Tetapi, di kota itu saya tidak mempunyai kerabat, kecuali seorang kakak perempuan yang telah berkeluarga. Pada saat ini, Bai Suzen dan Xiaoking berada di Danau Barat. Temui mereka di sana, perintah peritua. Hati Ksuksian sangat gembira. Tetapi, bukankah saya sekarang berada di Zengjiang, ratusan kilometer jauhnya dari Hangzhou, katanya. Aku akan membawamu ke sana. Ikuti saja kata-kataku. Engkau segera akan bertemu dengan mereka, kata peritua. Terima kasih. Apakah mereka kalah sehingga harus melarikan diri ke Hangzhou? Mereka hampir saja menang. Tetapi, istrimu tiba-tiba sakit dan harus segera pergi. Penangkan hatimu. Istrimu akan menjelaskan segala galanya. Bagaimana caranya agar saya dapat segera menemui nyatanya Ksuksian penuh semangat? Bergantunglah pada tongkatku. Kalau ku perintahkan tutup matamu, artinya kita akan segera terbang. Kalau ku perintahkan buka matamu, berarti engkau sudah berada di Hangzhou. Ksuksian pernah terbang mengendarai awan ketika ia diculik oleh pendeta sorban kuning. Jadi ia mengetahui apa yang harus ia lakukan. Dipegangnya tongkat peritua erat-erat. Pegang tongkatku ini. Apapun yang terjadi, jangan dilepaskan. Dan jangan pula bertanya, di manakah sedang berada, kata orang tua itu. Kemudian peritua memberi tanda bahwa mereka akan segera terbang. Angin dingin berhembus di telinganya. Ketika membuka matanya, Ksuksian melihat atap rumah-rumah penduduk. Di sekitarnya terlihat langit luas penuh awan dan bintang-bintang yang bersinar. Karena ngeri, ia segera menutup kembali matanya. Berhenti demikian teriak peritua, dan Ksuksian mendapatkan dirinya berdiri di sebuah jalan. Di ujungnya ia melihat dua buah gunung yang mengapit sebuah danau. Sekali matanya memandang berkeliling. Benar. Ia telah berada di danau barat dengan pohon-pohonnya yang khas. Aku berada di jalan suti serunya. Ah, rupanya engkau mengenalinya, kata orang tua itu. Sekarang kau telah berada di daratan. Teruslah berjalan, dan engkau akan segera tiba di rumah. Ksuksian menatap wajah peritua yang selalu tersenyum. Dengan ragu-ragu, Ksuksian bertanya, orang yang akan saya temui di rumah adalah Bai Suzen dan Xiaoking, bukan? Tentu saja. Sambil mencekal baju peritua, Ksuksian berkata, dan saya tak perlu khawatir, bukan? Sama sekali tidak jawab peritua. Tetapi tentu saja mereka akan merasa kesal, karena gara-gara perbuatanmu semuanya jadi kacau. Ksuksian mendesah, fahailah penyebabnya. Jika nanti saya meminta maaf, istri saya pasti bersedia melupakan semuanya. Tetapi Xiaoking belum tentu mau mengerti. Jangan khawatir, ulang peritua. Berjanjilah untuk tidak mengulangi kesalahanmu itu. Lihat. Mereka memanggilmu. Ksuksian melihat mereka di kejauhan, namun ia tidak mendengar apapun. Dan ketika ia membalikan tubuhnya, orang tua itu tak terlihat lagi. Dalam hati ia bersyukur dan mengucapkan terima kasih. Namun ia masih saja merasa khawatir, ia yakin Xiaoking marah kepadanya. Matahari di atas gunung menyinari danau, bagai kaca tembaga raksasa yang memantulkan bayangan bangunan-bangunan di sekitarnya. Ksuksian belum juga meyakini kebenaran kata-kata peritua bahwa bayi Suzen dan Xiaoking akan datang ke tempat itu. Namun, karena ia masih mempunyai kenalan baik di kota itu, ia merencanakan untuk tinggal menumpang di rumah temannya. Ketika tiba di jembatan patah, Ksuksian sejenak melamun. Di kejauhan ia melihat dua orang wanita duduk di bawah pohon di tepi sungai. Mereka adalah bayi Suzen dan Xiaoking. Karena kelelahan bertempur, mereka tak bertenaga lagi untuk meneruskan perjalanan. Kakak, kata Xiaoking sambil duduk di sebuah batu besar. Bagaimana keadaanmu? Baik-baik saja. Namun, rasa sakit belum juga hilang, jawab bayi Suzen. Kita sudah tiba di Hangzhou. Sebaiknya kita segera mencari tempat yang sepi. Karena Ksuksian masih ditahan fahai, kita belum dapat beristirahat. Sebaiknya kita tidak keluar kota, kata bayi Suzen. Xiaoking menggelengkan kepalanya, bah. Ksuksian bukan lagi kawan kita. Lupakan saja dia. Bayi Suzen hanya tersenyum, Ksuksian jujur dan baik hati. Kejadian di Gunung Emas benar-benar. Bukan kesalahannya. Waktu kita bertempur tadi, perutku mendadak sakit. Kurasa waktu melahirkan hampir tiba. Kita akan beristirahat di Hangzhou, Ksiaoking memutuskan. Tiba-tiba bayi Suzen mengerang, oh. Sakitnya datang lagi, Ksuksian tak dapat lagi menahan hatinya. Ia segera berlari menghampiri bayi Suzen, istriku, kau sakit? Bayi Suzen sangat kegembira melihat Ksuksian. Sejenak ia melupakan rasa sakitnya. Ksuksian teriaknya dengan sukacita. Ksuksian kembali bertanya, istriku, bagaimana keadaanmu? Ksiaoking tetap diam dan berdiri membelakangi mereka berdua, seakan-akan tidak pernah mengenal Ksuksian. Bayi Suzen berkata, perbuatanmu telah mendatangkan kesulitan kepada kami. Gara-gara ulahmu, aku terpaksa mengerahkan manusia air untuk menyerang biara, dan Fahai telah menghimpun bala bantuannya untuk memerangi kami. Ketika kami hampir memasuki biara, mendadak perutku sakit, sehingga kami terpaksa mundur, lalu terbang ke sini. Tetapi, mengapa engkau tidak datang ketika kami sedang bertempur? Aku ditahan di ruangan belakang, kata Ksuksian. Perang memang berkecamuk di luar. Tetapi di dalam, aku tidak melihat sesuatu pun. Lagi pula, aku dijaga ketat oleh para pendeta, sehingga tidak dapat bergerak. Tetapi bagaimana engkau dapat melarikan diri ke sini? Tanya Bayi Suzen. Ksuksian menceritakan seluruh kejadian yang Di alaminya, jarak jenji yang Hangzhou jauh sekali. Kalau tidak ada yang menolongku, bagaimana mungkin aku dapat melarikan diri dan tiba di sini? Dengan gembira, Bayi Suzen berkata, rasa-rasanya aku harus berterima kasih kepada peritua sekali lagi. Tiba-tiba Aksia Oking menghentikan kalimatnya, jangan percaya kepadanya. Siapa tahu ia dikirim kemari oleh Fahrai untuk menipu kita, katanya sambil memandang Ksuksian dengan marah. Ksuksian membungkuk dan berkata tanpa merasa bersalah, Ksuksian, kau marah kepada Fahrai, bukan? Tidak, aku marah kepadamu, jawabnya. Ksuksian tidak tahu apa yang harus dikatakannya. Ksuksian berkata lagi, aku benar-benar membencimu. Kami telah menyabung nyawa gara-gara ulahmu. Ksuksian menoleh kepada Bayi Suzen. Tampaknya ia pun membela adiknya. Dalam hati Ksuksian berpikir, kedua wanita itu sanggup mengerahkan manusia air untuk menyerang biara. Jadi, kalau mau, mereka dapat saja membunuhku sekarang, badan Ksuksian gemetar ketakutan. Ayo, mengakulah. Kalau tidak, kata Aksia Oking mengancam. Dengan gigi gemetuk ketakutan, Ksuksian berkata, Memang benar. Akulah penyebab semua kekacauan ini. Apalagi yang dapatku katakan? Apa yang diperintahkan Fahrai kepadamu? Tanya Ksuksian. Ia hanya menginginkan agar aku bersedia menjadi pendeta. Huh! Pasti ia mengirimmu kemari untuk mengkhianati kami, bukan tuduh Ksuksian sambil mendekati Ksuksian. Melihat betapa marahnya Ksia Oking, Ksuksian menoleh kepada istrinya. Istriku, aku tidak berdusta. Dulu, kami memang mempercayaimu. Tetapi sekarang tidak lagi, lanjut Ksia Oking dengan geram. Katamu, kau tidak berdusta, tetapi mengapa kau tak berteriak ketika mereka menculikmu? Cepatlah mengaku. Ayo! Ksia Oking mengangkat tangannya. Ksuksian hanya dapat bersembunyi di balik istrinya. Bai Suzen yang saat itu sedang menahan sakit berbisik kepada Ksia Oking. Aku tahu engkau sangat marah. Tetapi, berilah kesempatan kepadanya untuk berbicara. Adiknya menjawab, Baik! Bicaralah cepat! Ketika kita sedang berada di Gunung Houqiu, dua pendeta bersorban kuning mengatakan bahwa kalian berdua di Undang Fahai dan sudah berada di tempatnya. Itu sebabnya ketika mereka membawaku, aku tidak berteriak. Baru kemudian aku sadar bahwa mereka telah menipuku. Namun segalanya sudah terlambat. Ksia Oking menukas, itu tidak, namun Ksuksian segera berlutut dan memotong kalimatnya. Aku bersumpah kepada dewa-dewa. Kalau aku berdusta, biarlah aku mati tertusuk pedang sekarang juga. Bai Suzen menariknya, Ksuksian, bangkitlah! Kata Ksuksian, Ksia Oking. Mungkin sebaiknya aku pergi saja. Kalau saja Bai Suzen tidak sakit, sahut Ksia Oking, aku tidak akan pernah memaafkan dirimu. Tetapi, karena ia menderita dan karena kau mengenal kota ini dengan baik, cepat katakan ke mana kita bisa mencari tempat untuk beristirahat. Ke rumah kakakku, tegas Ksuksian. Kakak iparku, Liren pasti mau membantu kita. Tetapi ini hanya sekadar usul. Apakah kau menyetujuinya, istriku? Dan kau Ksia Oking? Ksia Oking tak dapat menahan senyumnya melihat sikap Ksuksian. Aku setuju. Aku dapat tidur di mana saja. Bai Suzen akan segera melahirkan. Saranmu cukup baik. Kami juga membawa uang, sehingga tidak akan menyulitkan kakakmu. Ksuk Sian menoleh kepada Bai Suzen. Kalau kakakmu dan suaminya mau menerima kita, alangkah baiknya, kata Bai Suzen. Rasa sakit kembali datang. Bai Suzen menyandarkan tubuhnya kepada Ksia Oking. Kemudian, mereka berjalan perlahan-lahan menuju rumah Fuyun, kakak Ksu Ksian. Istriku, tentunya sulit bagimu untuk berjalan jauh, kata Ksu Ksian. Duduk sajalah di sini bersama Ksia Oking. Aku akan memanggil dua tandu untuk membawa kalian ke rumah kakakku. Usulmu hebat, kata Ksia Oking. Tetapi, ku rasa cukup satu tandu saja. Jangan pikirkan diriku. Aku pergi sebentar, kata Ksu Ksian sambil berlari menyeberangi jembatan patah. Di sana ia menemukan tempat pemberhentian tandu, dan berhasil memperoleh tiga buah tandu. Ketika mereka akan masuk ke dalam tandu, Bai Suzen berkata, Ksu Ksian, ada satu hal yang harus kau ingat. Bila kita sudah tiba di rumah kakakmu, jangan ceritakan apapun tentang kejadian di biara. Gunung emas. Katakan saja kita datang kemari karena aku akan melahirkan. Baiklah, Ksu Ksian berjanji. Bapak 14. Uyun sangat kegembira melihat kedatangan Ksu Ksian, Bai Suzen, dan Ksia Oking. Ia berlari menyambut mereka dengan gembira. Oh, kejutan yang menyenangkan. Kami mendengar kalian berhasil. Tidak pernah kuduga akan bertemu kalian. Secepat ini. Sebentar lagi aku akan melahirkan, kata Bai Suzen. Karena hanya kalianlah keluarga kami di sini, maka aku sengaja datang kemari untuk meminta bantuan, Bai Suzen sambil berjalan ke dalam rumah. Fuyun berkata, Tampaknya saat kelahiran sudah dekat. Benarkah kata Ksu Ksian khawatir? Apakah kalian punya kamar kosong? Tentu saja. Uang pemberian kalian, kami jadikan modal untuk berdagang. Dari keuntungan yang kami dapat, kami mendirikan bangunan tambahan di belakang rumah ini, dan baru selesai dua hari yang lalu. Tempatilah rumah itu. Perabotannya memang belum ada, tetapi kalian dapat mengaturnya kemudian. Dalam satu dua hari, kalian akan seperti di rumah sendiri. Bai Suzen duduk dengan hati-hati dan mengucapkan terima kasihnya kepada Fuyun. Dengan susah payah ia berkata, Kakak Ipar, maafkan kami bila tidak dapat membalas segala kebaikanmu. Jangan pikirkan hal itu seru Fuyun. Kau akan segera melahirkan. Akanku panggilkan dua wanita untuk membantu persalinanmu. Tak perlu buru-buru, jawab Bai Suzen. Saatnya belum tiba. Izinkan kami melihat rumah itu. Ya kau harus mempersiapkan diri, sebelum tiba saat melahirkan, kata Fuyun. Fuyun memanggil Nyonya Jiang yang kemudian ia perkenalkan kepada Bai Suzen. Ia juga memberikan kunci rumah kepada Bai Suzen, dan menyuruh ketiganya masuk. Bai Suzen tampak lega, Ksuk Sian dan Ksia Oking disuruhnya melihat-lihat ke dalam. Dinding rumah itu terbuat dari batu kapur. Kayu-kayu dan atapnya dicat rapi. Seluruh bangunan terbagi atas lima ruangan yang sama besar. Bagus sekali, kata Ksuk Sian. Tetapi tempat tidur dan perabotan lainnya belum tersedia. Karena Bai Suzen akan segera melahirkan, sebaiknya untuk sementara kita tinggal saja dulu di rumah Fuyun. Ksia Oking bertanya kepada Nyonya Jiang, apakah rumah ini mempunyai pintu belakang? Oh ada, di belakang ruangan ini, jawab Nyonya Jiang. Bagus, kata Ksia Oking. Ketika datang ke sini, kulihat ada beberapa toko yang menjual barang-barang keperluan rumah tangga. Aku akan pergi membeli barang-barang yang diperlukan Bai Suzen. Aku akan kembali sekitar satu jam lagi. Ksuk Sian tahu benar siapa Ksia Oking. Itu sebabnya ia mengangguk saja tanda setuju. Pergilah. Karena istriku akan segera melahirkan, tampaknya tidak ada pilihan lain yang lebih baik. Tetapi tentunya kau membutuhkan uang cukup banyak untuk membeli perabotan. Jangan khawatir. Tolong kunci pintu gerbang. Nyonya Jiang dan Ksuk Sian pergi mengunci pintu dan menunggu di luar. Dengan menggunakan kekuatan sihirnya, Ksia Oking kemudian menciptakan perabotan-perabotan rumah tangga. Agar tidak menimbulkan kecurigaan, ruangan itu dikuncinya dari dalam. Setelah satu jam, Ksia Oking membuka pintu dan memanggil. Semuanya beres. Masuk dan lihatlah. Ketika pintu dibuka, Nyonya Jiang terkejut. Halaman rumah telah dipenuhi pot-pot bunga yang indah, dan guci-guci emas yang sangat besar dan berat yang berisi batu-batu karang kecil. Di kamar tidur ia melihat sebuah dipan kayu berukir, ditutup dengan kain bersulam. Di dekat tempat mencuci tangan, terdapat mangkok-mangkok porselin. Nyonya Jiang terenganga, tak dapat berkata-kata. Masuklah Nyonya Jiang, kata Ksia Oking. Nyonya Jiang melihat berkeliling. Ksia Oking, apakah hengka seorang peri? Seisi rumah penuh dengan barang-barang besar dan berat yang memerlukan waktu berjam-jam untuk mengangkatnya kemari. Bagaimana kau dapat membereskannya seorang diri? Su Ksian tidak terkejut lagi melihat keajaiban-keajaiban seperti itu. Ksia Oking memang wanita yang sangat pandai. Ia juga mempunyai banyak uang untuk membeli semua barang ini, jelasnya. Fuyun dan Bai Suzen datang. Fuyun terkejut melihat keadaan di dalam rumah. Bai Suzen hanya berdiri sambil mendesis menahan sakit. Adik, kata Fuyun kepada Bai Suzen. Beristirahatlah dulu. Semua sudah diatur rapi. Kau dapat melahirkan dengan tenang. Su Ksian menyambung, ya, lebih baik kau beristirahat. Bila memerlukan sesuatu, biar kuambilkan. Yang ku perlukan sekarang adalah mempersiapkan kelahiran bayiku, kata Bai Suzen. Aku sudah membeli barang-barang yang diperlukan, kata Ksia Oking. Tetapi masih ada beberapa benda yang tidak ku dapatkan di toko. Tentunya kakak bersedia meminjamkannya kepada kami. Jangan khawatir, jawab Fuyun. Apapun yang kau perlukan, akan ku sediakan. Tetapi tentunya banyak yang sudah agak usang, kata Fuyun dengan metu berbinar-binar. Kami benar-benar merasa beruntung kakak berada di sini bersama kami, kata Bai Suzen hangat. Setelah Fuyun pergi dengan Nyonya Jiang untuk mencari pakaian-pakaian bayi, Bai Suzen menyuruh Ksuk Sian pergi membeli baskom dan handuk. Ketika ia tinggal berdua saja bersama Ksia Oking, Bai Suzen berkata kepada Ksia Oking, kau telah mengisi rumah ini dengan baik. Tetapi karena terlalu cepat, ku rasa mereka agak curiga. Biar saja. Asalkan mereka tidak menyangka bahwa aku adalah seorang peri, jawab Ksia Oking. Ya, tetapi lain kali kita harus lebih hati-hati, kata Bai Suzen. Pendetafah Ai benar-benar jahat. Ia telah merusak ketenangan hidup dan menyebabkan kita terpaksa bersembunyi. Menurut pendapatmu, apalagi yang kita perlukan untuk seorang bayi? Cepatkah siapkan sementara orang-orang lain belum. Kembali ke sini. Ayunan, baju bayi, baju hangat, dua bantal kecil, semuanya telah tersedia. Hei, mengapa pula kau ini? Bai Suzen mencekal pinggiran tempat tidurnya sambil menggigit kedua bibirnya. Oh, sakit rasanya katanya terengah-engah. Ksia Oking, cepat lakukan sesuatu. Aku akan memanggil Fuyun, jawab Ksia Oking. Jangan pergi sekarang. Siapkan terlebih dahulu. Barang-barang yang kuperlukan. Waktumu sempit. Sekali lagi Ksia Oking menggunakan kekuatan sihirnya. Beberapa saat kemudian, Fuyun datang membawa setumpuk pakaian bayi. Dilihatnya Bai Suzen hanya sendirian di kamarnya. Fuyun bertanya, bagaimana sakitnya? Kalau serangan datang, sakitnya tak tertahankan. Tetapi sekarang tidak lagi, sahut Bai Suzen. Sambil meletakkan baju-baju yang dibawanya, Fuyun bertanya, sudah ada tanda-tanda kelahiran? Ya, darah. Tetapi hanya sedikit. Ya ampun. Itu tandanya bayi akan segera keluar. Ia dapat lahir sewaktu-waktu. Mana Ksia Oking? Aku di sini, sedang mempersiapkan barang-barang untuk bayi, teriak Ksia Oking dari ruangan lain. Cepat kemari. Aku akan menjemput Nyonya Jiang. Ia sudah berpengalaman membantu kelahiran. Tak lama setelah ia pergi, Ksia Oking datang membawa baskom dan barang-barang lain. Melihat Ba Suzen sendirian di kamarnya, ia bertanya dengan khawatir, bagaimana? Aku benar-benar malu. Ksia Oking sibuk mempersiapkan segala galanya. Semua diperolehnya dengan mudah. Sedangkan aku, hanya ini yang dapatku peroleh. Ia dapat lahir sewaktu-waktu, jawab istrinya. Aku senang engkau berhasil membeli barang-barang yang kuminta. Sekarang, keluarlah. Biar para wanita yang mengurusnya. Fuyun dan Nyonya Jiang berlari menghampiri Ba Suzen. Nyonya Jiang bertanya kepada Ba Suzen tentang beberapa hal. Melihat Ksia Oksian masih saja berada di ruangan, ia berkata, Suamiku, keluarlah. Bila telah selesai, kawakan kami panggil. Ksia Oksian melihat wajah istrinya yang menahan sakit. Ketika dilihatnya Nyonya Jiang mulai menanggalkan baju Ba Suzen, perasaannya semakin tak menentu. Adik, cepatlah keluar perintah Fuyun. Tenagamu tidak diperlukan di sini. Dengan berat hati, Ksia Oksian beranjak keluar. Dan pintu pun segera dikunci dari dalam. Ksia Oksian berjalan mengitari ruangan, sambil menunggu dengan waz-waz. Dari luar ia mendengar suara-suara, Semoga Buddha membantumu. Dorong. Aoy. Dorong sekali lagi. Dari apa yang terdengar, Ksia Oksian dapat membayangkan betapa susahnya melahirkan. Ingin rasanya ia membantu, namun Ba Suzen melarangnya masuk. Karena itu ia hanya berjalan mondar-mandir di luar kamar, sambil memasang telinga mendengarkan dengan hati pedih jerit kesakitan istrinya. Ia lalu berdoa dalam hati, Wahai para nenek moyang. Bantulah istriku. Aku akan memujamu sepenuh hatiku. Tiba-tiba didengarnya Fuyun berseru dengan gembira. Bagus, kepalanya sudah tampak. Dorong sekali lagi. Bagus, bagus. Bayinya besar sekali. Aku akan segera membersihkannya. Selamat, dik. Jantung Ksia Oksian serasa berhenti berdenyut. Ia berjalan ke pintu dan menguping. Didengarnya suara tangisan bayi. Aku akan menggendongnya, terdengar suara Fuyun. Nah, sekarang peganglah ia dengan hati-hati. Ksia Oksian mendengar suara bayi Suzen dan suara-suara lain di dalam ruangan, selamat. Selamat semuanya penuh sukacita. Ksia Oksian berterima kasih kepada yang di atas, kepada para dewa di langit, di bumi, dan kepada para nenek moyang. Ksia Oksian keluar dari kamar untuk mengucapkan selamat kepada Ksia Oksian, selamat. Engkau mendapat bayi laki-laki yang sehat. Ksia Oksian tidak menyangka Ksia Oksian akan bersikap ramah kepadanya. Semenjak kejadian di Gunung Emas, baru saat itulah Ksia Oksian berbaik hati kepadanya. Ia pun menjawab, Ya, adik, kau telah mempersiapkan segalanya dengan baik. Jangan tergesa-gesa masuk. Kami sedang beres-beres, kata Ksia Oksian, sambil melangkah masuk ke dalam kamar. Kebahagiaan Ksia Oksian tak dapat dilukiskan. Ingin rasanya ia melompat-lompat untuk melampiaskan kebahagiaan hatinya. Ia merasa seakan harus menunggu berabad-abad sebelum akhirnya Fuyun mempersilahkannya masuk untuk melihat bayinya. Dilihatnya bayi Suzen duduk di atas tempat tidurnya. Sebuah selimut bersulam berwarna merah menutup kedua kakinya. Namun, tempat tidur kecil di sampingnya tetap kosong. Kau mencari anakmu, tanya bayi Suzen lembut. Ia berada di sini, katanya sambil mengangkat bayi yang terbaring di sampingnya dan menyerahkannya kepada Ksia Oksian. Ksia Oksian memandang bayinya yang dibungkus kain tebal berwarna merah. Wajahnya bulat dan rambutnya hitam lebat. Ia mirip payahnya, kata Fuyun. Tetapi, matanya seperti matu ibunya, kata Ksia Oksian. Engkau harus memberinya nama, kata bayi Suzen. Anakku. Kau ku beri nama Silin Enam. Dan kau harus mempunyai banyak adik, lelaki dan perempuan. Fuyun bertepuk tangan. Nama yang bagus, katanya menyetujui. Bagaimana menurut pendapatmu, adik? Nama yang sangat indah, jawab bayi Suzen dengan halus. Kemudian terdengar Nyonya Ji yang berkata, Kau sudah cukup lama menggendong anakmu. Sekarang biarkan ia tidur. Lalu ia mengambil bayi itu dari gendongan Ksia Oksian dan dibaringkannya di tempat tidur bayi. Dari luar terdengar teriakan, Hai! Saudara Ksu telah kembali. Ia pasti kaya raya. Lihatlah bunga-bunga di tamannya. Kakak iparmu pulang, kata Fuyun. Adik, cepat temui ia. Nanti ia mencari-cari kita. Enam kata Lin berarti hutan. Hutan terdiri dari banyak pohon. Jadi nama si Lin dimaksudkan agar ia kelak mempunyai banyak adik, laki-laki dan perempuan. Ksia Oksian berlari keluar menemui Liren. Melihat Ksia Oksian, Liren terkejut dan segera tertawa gembira. Sudah lama kita tak bertemu, Liren, kata Ksia Oksian. Sambil membungkuk memberi hormat. Lebih dari setahun, kata Liren. Tetapi, lihatlah rumah ini. Kau telah mengubahnya dalam waktu singkat, dengan terheran-heran Liren memandang meja, kursi dan perabotan lainnya serta barang-barang porselin di ruang tengah. Bahkan pada dinding-dindingnya pun tergantung lukisan-lukisan. Jambangan-jambangan bunga yang indah terletak di atas meja. Kami datang dari jauh, kata Ksia Oksian. Semuanya masih berantakan. Apa maksudmu? Berantakan kata Liren tertawa. Oh ya! Di mana istrimu? Masih ada berita baik untukmu, kata Ksia Oksian dengan bangga. Istriku baru saja melahirkan. Bayinya laki-laki. Namanya Silin. Liren menjabat tangan Ksia Oksian. Dengan gembira ia berteriak, selamat. Ini benar-benar berita baik. Kita harus merayakannya. Sebelum Ksia Oksian menjawab, Bayi Susan berteriak dari dalam, kakak ipar. Aku tak dapat menyambutmu keluar. Tetapi, aku setuju bila kelahirannya kita rayakan. Sambil menepuk dadanya, Liren berkata dengan ceria kepada Ksia Oksian, Kau dengar itu, dik? Kita harus merayakannya. Bab 15. Mua tetangga berebut membantu persiapan pesta. Padahal saat itu Ksia Oksian sedang kebingungan karena hanya membawa beberapa keping uang logam di sakunya. Namun ia enggan meminta uang kepada istrinya. Sebagai pengusaha yang berhasil di Suzhou, orang tidak akan menyangka bahwa sesungguhnya ia tak mempunyai banyak uang. Hal itu akan memaksanya untuk bercerita tentang kejadian di Gunung Emas. Padahal ia telah berjanji kepada Bayi Susan dan Ksia Oking untuk tidak bercerita kepada siapapun. Semalam sebelum pesta dimulai, ketika Bayi Susan sedang menidurkan bayinya, Ksia Oksian bertanya kepada istrinya. Bagaimana keadaanmu, istriku tanya Ksia Oksian lembut. Cukup sehat, sekalipun masih terlalu lemah untuk berdiri. Tetapi jangan terlalu mencemaskan diriku. Jeritanmu saat melahirkan benar-benar membuatku takut. Namun sekarang kau tampak jauh lebih sehat, kata Ksia Oksian dengan wajah bahagia. Bayi Susan tersenyum. Anak ini benar-benar mirip bayahnya. Apakah kau ingin menggendongnya? Tanyanya. Ketika Bayi Susan akan meraih bayinya, Ksia Oksian melarang. Ia sedang tidur. Jangan diganggu. Aku ingin bertanya sesuatu kepadamu. Tidak ada orang lain di sini, kan tanya Ksia Oksian kepada istrinya. Bayi Susan duduk. Tentang kejadian di biara itu tanyanya. Bukan. Aku sudah mengetahuinya, jawab Ksia Oksian. Yang hendak ku tanyakan ialah tentang toko kita di Suzhou. Apakah toko itu masih ada? Duduklah, akan ku jelaskan, jawab istrinya. Kita sekarang tidak dapat kembali ke Suzhou. Kalau kita tetap membuka toko itu, berarti kita hanya mencari keuntungan. Bukan itu tujuan kita. Itu sebabnya, Mazi Hao dan Li Ben Li yang telah ku suruh menutup toko. Tentu saja hal ini membutuhkan waktu. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Ksia Oksian dengan khawatir. Apa yang membuatmu khawatir? Masih ada uang di dalam lemari. Dengarkan aku. Walaupun mulanya uang kita berasal dari kekuatan sihirku, uang yang kita punya sekarang benar-benar hasil keringat kita, menurut pendapatmu, kita dapat mengundang. Semua tetangga tanya Ksia Oksian. Tentu saja. Walaupun mereka tidak minta diundang, aku bermaksud mengundang mereka semua. Suamiku, keluarga Ksuk ini sudah mempunyai keturunan. Aku sangat bahagia. Beberapa orang masih berkata bahwa aku adalah mahluk halus. Mereka mengatakan bahwa bayi ini bukanlah milikku. Ksuksian menjawab dengan bersemangat. Ya. Benar-benar tidak masuk akal. Sekarang, aku akan menghitung jumlah tamu yang akan kita undang. Tenanglah. Kau dapat mengundang siapa saja. Aku akan bisa mengatasinya. Tetapi jangan kau katakan kepada kakakmu asal lusul uang itu. Tentu saja tidak. Bayi Suzen memasukkan tangannya ke bawah bantal, lalu mengambil sebuah kunci besar dan memberikannya kepada Ksuksian. Ini adalah kunci peti kita. Semua isi peti itu berasal dari Suzhou. Bagaimana barang-barang itu sampai kemari, Bayi Suzen tidak melanjutkan kata-katanya. Ia menoleh kepada Ksuksian. Aku tahu. Makhluk halus telah mengangkutnya kemari, kata Ksuksian menyambung kata-kata istrinya. Jangan pernah mengatakan sesuatu tentang kunci ini, kepada siapapun dan dengan alasan apapun juga, kata Bayi Suzen. Kunci ketiga adalah kunci untuk peti kedua. Bukalah peti itu. Ksuksian pergi ke ruang belakang dan membuka peti. Ia menemukan semua uangnya di bawah lapisan kain. Banyak sekali serunya. Jangan bicara terlalu keras, kata Bayi Suzen. Ksuksian mengunci peti, dan kembali ke kamar Bayi Suzen. Menurut pendapatmu uang itu cukup untuk membiayai pesta kita tanya Bayi Suzen. Lebih dari cukup, jawab Ksuksian dengan wajah tak percaya. Aku tahu. Aku ingin kau melihat sendiri uang itu. Sekarang tak ada lagi yang perlu engkau khawatirkan. Aturlah segalanya. Ksuksian memberikan kembali kunci itu kepada istrinya, engkau harus menjaga uang itu. Aku takut kuncinya hilang. Dengan penuh pengertian Bayi Suzen berkata, aku juga akan membantumu mencari nafkah. Mendengar perkataan istrinya, hati Ksuksian sangat bahagia. Perlahan-lahan ia datang mendekat, lalu duduk di ujung tempat tidur. Engkau telah melakukan terlalu banyak untukku. Terima kasih, katanya Tulus. Matanya menyiratkan cinta kasih. Engkau telah memberikan kekayaan kepada ku selama ini, dan aku sangat berbahagia bila kau akan tetap bersedia membimbingku. Di mana kita akan bekerja nantinya. Untuk menuju biara gunung emas, siapapun akan melewati daerah sekitar sungai Changjiang, jawab Bayi Suzen. Dan kalau kita mampu melewatinya, demikian pula fahai. Kalau kita ingin hidup tenang, sebaiknya kita tidak tinggal terlalu lama di Hangzhou. Jadi, di mana kita akan tinggal? Di mana saja, kata Bayi Suzen dengan penuh keyakinan. Namun, untuk saat ini yang harus kita pikirkan adalah anak kita. Kata-kata Bayi Suzen melegakan ksu ksian. Tinggal masalah pesta yang harus siap pikirkan. Dua hari kemudian, tubuh Bayi Suzen mulai pulih. Ia bangkit dari tempat tidur lalu duduk di tepi jendela. Kemudian ia menyusui selin ksu ksian memandang sambil tertawa. Bayi Suzen mengerlingkan matanya, Tidakkah lebih baik bila kau cari tempat yang sejuk dan menyegarkan, daripada memandangiku saja tanpa henti? Panasnya sungguh tak tertahankan. Aku sedang berpikir untuk menyewa seorang ibu susuan bagi anak kita untuk menggantikanmu. Pada cuaca sepanas ini, engkau perlu juga beristirahat. Bayi Suzen menggeleng. Bukankah semua ibu susuan juga mempunyai anak? Dan aku pun dapat melakukannya sendiri, dengan hati terharu ksu ksian. Berkata, kau benar-benar istri yang berbakti. Karena biasanya orang kaya akan menyewa ibu susuan bagi putranya, apalagi dalam cuaca sepanas ini. Mungkin, kata Bayi Suzen sungguh-sungguh. Lebih baik mulai merencanakan pesta. Bagaimana persiapannya? Aku telah membuat daftar undangan. Jumlahnya kira-kira 20 orang. Makanan pun sudah dipesan. Tetapi, masih ada satu hal lagi yang mengganggu pikiranku, kata ksuksian. Uang kita cukup banyak. Apalagi yang engkau khawatirkan? Ruangan manakah yang dapat kita gunakan untuk meletakkan meja makan? Aku tahu, jawab Bayi Suzen dengan tenang. Tanyakan kepada pemilik rumah makan di depan rumah ini, apakah kita boleh menyewa rumah makannya untuk berpesta? Aku yakin ia pasti bersedia meminjamkannya kepada kita. Ksuksian bertepuk tangan, ya, ya. Kau benar teriaknya bersemangat. Kami telah lama bertetangga. Aku yakin bila kita undang, pasti ia datang. Bicarakan baik-baik masalah ini bersamanya, kata Bayi Suzen. Bila ia setuju, kau dapat menulis undangannya. Dan buatlah undangan yang menarik agar semua tamu ingin datang. Sebutkan pula bahwa para tamu diharapkan untuk tidak membawa bingkisan. Kalau mereka berkeras membawanya, bingkisan itu akan kita kirimkan kembali. Baiklah, kata ksuksian agak ragu-ragu. Tetapi, apakah hal itu tidak akan terlalu merpotkan? Bayi Suzen tertawa mendengar kata-kata ksuksian. Tentu saja itu semua hanya basa-basi. Harga barang-barang sangat mahal akhir-akhir ini. Mereka pasti akan merasa senang bila tidak harus membawa bingkisan. Tetapi kalau kakak iparmu ingin memberikan sesuatu, kita akan menerimanya dengan tangan terbuka. Betul, kan? Ketika Selin berumur satu bulan, matahari bersinar cerah. Bayi Suzen mendandaninya dengan baju tunik merah dan celana panjang hijau. Pipinya pun kemerah-merahan. Di ruang utama terdapat sebuah meja altar dan teko-teko baru. Lilin-lilin besar dinyalakan dalam tempat lilin yang terbuat dari kuningan. Wangi kayu cendana tercium di seluruh ruangan, seakan mengucapkan selamat datang kepada para tamu. Bayi Suzen menggendong bayinya dan menerima ucapan dari para tamu. Di hadapan para tamu, ia berkata, Paman dan bibi anak ini telah berbaik hati meminjamkan rumahnya kepada saya, sehingga saya dapat melahirkan dengan selamat di sini. Kebaikan dan kemurahan hati mereka tak akan dapat saya lupakan. Kini di hadapan hadirin sekalian, saya akan memberi penghormatan kepada mereka sebagai ucapan terima kasih kami. Bayi Suzen membungkuk memberi hormat. Mula-mula kepada Ksu Ksian, Fuyun, dan kemudian kepada Liren. Setelah Bayi Suzen selesai memberikan penghormatan, Ksiao King maju ke depan. Ia juga ingin mengucapkan terima kasih. Ditariknya Nyonya Jiang ke dekatnya, lalu katanya, Nyonya Jiang juga pantas mendapat penghormatan. Ia telah membantu kakak saya melahirkan dan mengurus segalanya. Bayi Suzen membungkuk di depan Nyonya Jiang untuk memberikan penghormatan. Nyonya Jiang menarik seikat uang dari sakunya, dan berkata, Aku telah menabung. Ku berikan uang ini kepada Selin kalau ia menyimpannya, mudah-mudahan ia hidup lebih dari seratus tahun. Bayi Suzen menerimanya dengan penuh sukacita. Ia mengangguk sekali lagi tanda terima kasih. Ksiao King berseru, semoga bayi ini mewarisi sifat jujur ayahnya. Tetapi mudah-mudahan ia tidak pemalu dan pencemas seperti ayahnya. Semua tamu di ruangan itu tertawa keras dan acara dilanjutkan. Bayi Suzen membawa bayinya berkeliling. Dihampirinya para tamu satu demi satu, sehingga mereka dapat melihatnya dari dekat dan mengucapkan selamat kepadanya. Para tamu berseru, ia benar-benar mirip ayahnya. Setelah menikah, suksian berhasil. Kalau anak ini mau bekerja keras, ia akan mendapat kedudukan yang terhormat. Walaupun banyak tamu yang sekadar berbasah-basi, Bayi Suzen dapat merasakan adanya ketulusan dan kejujuran. Bayi Suzen tersenyum kepada tamu-tamunya dan berkata, Terima kasih akan doa restu kalian pada kesempatan ini. Saya juga berdoa agar kesehatan dan keberhasilan selalu menyertai kalian semua. Kemudian suksian dan liren mengajak para tamu pergi ke rumah makan di depan rumah. Setelah semuanya berkumpul, liren mengumumkan kedatangan Bayi Suzen dan bayinya yang digendong oleh Xiao King. Bayi Suzen kemudian berpidato untuk mengucapkan terima kasih kepada para tamu. Ia lalu menghampiri para tamu untuk bercakap-cakap, didampingi Xiao King yang menggendong si Lin hadirin yang baru melihat Bayi Suzen untuk pertama kali, sangat mengagumi kecantikan dan keanggunannya. Semua berkata bahwa kesuksian. Sangat beruntung mempunyai istri secantik Bayi Suzen. Bayi Suzen mempersilahkan tamu-tamunya duduk. Sambil tersenyum sekilas, ia berkata, Mudah-mudahan Anda menyukai makanan yang dihidangkan. Kami juga menghidangkan anggur. Silakan minum sepuasnya. Para tamu menyambut gembira. Mari kira minum anggur. Bayi Suzen tertawa dan berkata, Bila hadirin tidak berkeberatan, saya ingin mengumumkan sesuatu. Sejak kami menikah, saya mendengar bahwa banyak orang merasa curiga dari mana kami mendapat uang. Usaha kami di Suzhou sangat berhasil. Namun masih saja ada orang yang merasa curiga, mana mungkin kami mendapat banyak uang dari toko sekecil itu dan menduga bahwa kekayaan kami berasal dari sumber lain. Bahkan yang terakhir, saya mendengar ada yang mengatakan bahwa saya adalah makhluk halus. Dalam kesempatan ini, izinkan saya memberikan penjelasan. Pertama, ketika kami baru menikah, uang yang saya gunakan sebagai modal adalah uang peninggalan almarhum ayah saya. Kedua, uang dan segala harta benda yang kami peroleh di Suzhou adalah hasil dari kerja kesuksian dan tabungan kami. Karena saya mempunyai sedikit pengetahuan tentang obat-obatan, saya pun bekerja sebagai tabib untuk membantu kesuksian. Terakhir, mengenai ilmu silat. Sejak kecil almarhum ayah telah mengajari kami ilmu silat. Semua ini tidak ada hubungannya dengan makhluk halus. Namun, saya tak dapat memaksa Anda sekalian untuk mempercayai semua yang saya katakan. Lagi pula, tidak ada makhluk halus yang dapat memberikan keturunan bagi suaminya. Saya hanya berharap, mudah-mudahan segala keraguan terhadap diri saya dan Xiao King, adik saya, tidak ada lagi mulai hari ini. Rupanya di antara para tamu, memang pernah ada yang mendengar desas-desus tersebut. Setelah para tamu diberi keterangan oleh Bai Suzen, mereka semua percaya kepadanya. Mereka menganggap kelahiran Silin sebagai bukti bahwa Bai Suzen tidak berdusta. Bai Suzen kemudian menyerahkan Silin kepada Xiao King. Ia mengisi gelasnya dengan anggur dan mengajak para tamu untuk minum bersama. Pesta berlanjut hingga larut malam. Terima kasih telah menonton!